Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel ya di eti di kesempatan kali ini, sahabat pada kesempatan kali ini banyak sekali pertanyaan sahabat tentang filter PAM yang saya pakai yang saya gunakan di akurum saya maka pada kesempatan ini saya akan menjawabnya langsung baik sebelum berpanjang lebar kita alangkah eloknya kalau kita intro dulu baik sahabat, ini di depan saya sudah ada paket kiriman paket yang saya pesan beberapa waktu yang lalu ini sudah datang sahabat, ini PAM yang akan saya gunakan untuk akurum saya mari kita lihat sama-sama kita unboxing dulu sahabat ini dia nih sahabat ini dia nah ini AC pesan 2 sahabat 1 ini baik sekali ya ini dia ini sahabat merk kyoto V103 V103 merk kyoto kita buka nah ini mudah-mudahan kayak begini sahabat ini ini nah V103 ya V103 220 pol 18 watt ya keluarannya 2000 lh sahabat maka saya menggunakan yang ini akan saya gunakan yang ini kalau kita buka dulu ya kita cek dulu dalamnya nah ini dia nah ini dia ini ini bendanya nah ini dia oke soalnya nah ini dia bendanya PAMSAT P103 ya jadi ini kyoto sahabat jadi sini dia ini boleh pipa yang atau selang yang kecil agak kecil boleh pipa atau selang yang ukurnya agak besar ya ini saya menggunakan ini sekarang sahabat saya beralih dari penggunaan yang sebelumnya yang ini nah saya menggunakan yang ini sahabat menggunakan yang ini ya ini 40 watt sahabat ini 40 watt keluarannya sama 2000 lh ya ini keluarannya kita lihat 40 watt keluarannya sama 2000 lh maka lebih besar wattnya dibandingkan yang ini kalau ini hanya nih 18 watt ya ini hanya 18 watt keluarnya sama 2000 lh 2000 lh nya disini di kotaknya nah ini keluarannya sama 2000 lh maka jauh untuk menghemat listrik saya menggunakan ini sekarang makanya saya beli dua untuk menggantikan yang lama ini saya menggantinya dengan yang ini nanti ya karena jauh berapa selisihnya 40 14 22 22 watt selisihnya dan setelah saya gunakan juga Alhamdulillah lancar-lancar saja ya dan untuk keluarinnya memang sesuai jadi untuk ukuran akuarium 100x40x40 rekomen yang ini untuk penghematan tenaga listriknya di rumah baik baik itu demikian yang bisa saya share di kesempatan kali ini kemudian bisa jadi sahabat-sahabat yang bertanya tentang pumpnya nah saya sekarang menggunakan pump yang ini demikian sahabat yang bisa saya sampaikan mohon bila ada kata-katanya yang salah saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian selamat menikmati